Pemerintahan Joko Widodo jilid kedua. Kali ini terkait pembentukan Kementerian Baru. Dimana Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menyebut akan ada Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. Ia menyatakan Kementerian Baru ini ditujukan untuk membuat tata kelola dasar ekonomi digital di Indonesia. Sebab saat ini Indonesia baru mempunyai lembaga yang mengurus sektor ekonomi kreatif yaitu Bekraf. Hal ini pun sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang mencatat menginginkan adanya perkembangan digitalisasi di segala bidang, termasuk di bidang keuangan yang pertumbuhannya sangat pesat, serta mendukung jawaban atas tantangan revolusi Indonesia 4.0. Ada wacana dari Bapak Presiden, dari Pak Jokowi, nantinya itu ada, katakanlah wadah, ini di media ya, bukan saya yang quote, bahwa ada nanti, apakah Kementerian, apakah apa namanya yang menaungi digital dan ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan kalau itu terjadi, dan kita dorong semuanya, itu terjadi sehingga banyak lagi aktivitas di Republik ini yang betul-betul menjadikan Indonesia negara terpemuka di bidang ekonomi digital. ekonomi digital ataupun energi of Asia dari ekonomi digital di Indonesia.